Angka kecelakaan di Belitung Timur naik jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Hal ini disampaikan Kapol Resbeltim AKBP Arief Kurniatan dalam konferensi pers akhir tahun. Pada tahun 2023 terjadi 29 kasus kecelakaan, naik 3 kasus dari tahun sebelumnya. Sedangkan korban meninggal dunia, korban kecelakaan tahun 2023 sebanyak 11 orang, sementara tahun 2022 8 orang. Kerugian materi juga naik hampir 3 kali lipat pada tahun 2023 yaitu 242 juta rupiah. Kemudian jumlah tersangka dari seluruh kasus kecelakaan yaitu 29 orang dengan korban sebanyak 35 orang, naik 1 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tindakan pelanggaran alias tilang, turun sebanyak 154 persen atau 566 berkas dari sebelumnya 1.440 berkas. Sedangkan untuk teguran meningkat 23,6 persen ke angka 2.906 berkas. Untuk di wilayah hukum Polres Beritung Timur, berbandingan tahun 2022 dan tahun 2023, untuk kejahatan konvensional, transnasional, maupun kekayaan negara mengalami penurunan. Makanya sudah saya sebutkan tadi, tetapi ketika untuk jumlah lakal lantas mengalami peningkatan hal ini disebabkan pemberlakuan tilang manual tersebut dikurangi sehingga masyarakat cenderung lebih ceroboh. Angka kematian yang disebabkan oleh lakal lalu lintas juga mengalami peningkatan dari 8 itu meningkat menjadi 11 kasus. Terus kerugian material tentunya lebih meningkat lagi dari 84 juta sekian, itu menjadi 240 juta sekian. Untuk tindakan kriminal selama 2023, menurun dari yang sebelumnya 106 kasus menjadi 84 kasus. Kapolres mengimbau masyarakat terus berkontribusi menjaga situasi kondusif dan kapdimas di masyarakat.